Intro Selamat pagi Mimisa, pertumbuhan jumlah kekayaan orang kaya Indonesia ternyata jauh lebih besar dan lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pengentasan kemiskinan. Fakta ini disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap dikatakan masih baik bahkan saat dunia dilanda pandemi COVID-19 sekalipun nyatanya tidak bisa memupus problem ketimpangan. Fakta itu mengindikasikan bahwa kue pembangunan masih dominan dinikmati golongan masyarakat kaya. Lalu buat apa angka pertumbuhan tinggi namun hanya dinikmati sebagian kecil penduduk kaya. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di seri ini selasa 13 Juni 2023 dengan tema Jurang Lebar Ketimpangan bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Eoman Saragi. Bang Eman selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat bang? Pagi. Sehat-sehat ya. Abang termasuk yang mana nih? Yang kaya, yang sedang-sedang, yang miskin, yang termasuk di jurang atau seperti apa nih bang? Gak kaya gak miskin. Gak miskin gak kaya. Jadi tidak ada di jurang itu ya. Karena kan kalau di tengah-tengah tidak ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Jurang Lebar Ketimpangan ini mas yang kita akan bahas itu bagaimana? Dan pemirsa nilai editorial media Indonesia untuk hari ini selasa 13 Juni 2023, Jurang Lebar Ketimpangan. Jurang Lebar Ketimpangan Ada hal menarik yang disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU M. Afif Hashbullah saat perayaan hari ulang tahun ke-23 KPPU di Anjungan Sarina, Jakarta, Minggu 11 Juni lalu. Ia menyebut pertumbuhan jumlah kekayaan orang kaya Indonesia jauh lebih besar dan lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Fakta itu memang tidak baru dan tidak terlalu mengejutkan. Namun, sebagai sebuah pengingat, perlu kiranya kita suarakan fakta dan data itu secara terus-menerus agar selalu menjadi perhatian pengelola negara ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap dikatakan masih baik bahkan saat dunia dilanda pandemi COVID-19 sekalipun nyatanya tak bisa memupus problem ketimpangan. Kalau merujuk data World Inequality Report atau WIR pada 2022, ketimpangan pendapatan di Indonesia antara si kaya dan si miskin justru makin melebar. Pun seperti yang dikatakan Ketua KPPU, pertumbuhan jumlah kekayaan 10% orang kaya di Republik ini jauh lebih besar, jauh lebih cepat daripada pertumbuhan kekayaan 40% orang miskin di Indonesia. Ketimpangan yang masih lebar itu juga mendapat konfirmasi dari pergerakan angka kemiskinan serta rasio gini dalam beberapa tahun terakhir yang tak mengalami perubahan signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi dikatakan bagus. Dari fakta itu, mudah disimpulkan bahwa kue ekonomi, kue pembangunan masih dominan dinikmati golongan masyarakat kaya. Hah, padahal saat ini berbeda dengan masa lalu ketika upaya perburuan pertumbuhan ekonomi kerap meminggirkan penduduk miskin sekaligus memperlebar jurang ketimpangan. Era kini semestinya lebih fokus mengejar pertumbuhan yang berkualitas artinya pertumbuhan yang tidak sekadar mengejar angka tetapi juga memperhatikan pemerataan distribusinya. Kiranya paradigma seperti itu yang seharusnya menjadi landasan pemerintah bekerja. Buat apa angka pertumbuhan tinggi tapi hanya dinikmati sebagian kecil penduduk kaya sedangkan kaum miskin dibiarkan tetap tergilas. Bukankah yang disebut keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi itu mengentaskan sebanyak-banyaknya orang dari kemiskinan bukan menambah sebanyak-banyaknya jumlah orang kaya. Kita tidak memungkiri ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Namun, dengan fakta bahwa angka kemiskinan dan rasio gini yang nyaris bergeming, sepatutnya pemerintah juga tak perlu malu untuk mengakui bahwa apa yang telah mereka lakukan mungkin keliru. Mungkin juga programnya sudah tepat tetapi banyak salah dan bolong pada implementasi di lapangan. Pada praktiknya, harus diakui pemerintah masih belum mampu melalui tantangan paling berat dalam mengurangi ketimpangan yaitu mengangkat kelompok pendapatan 40% termiskin. Sekalipun pertumbuhan ekonomi tinggi jika hanya ditopang sektor padat modal sedangkan sektor padat karya tersendat, penurunan angka kemiskinan akan menjadi angka statistik belaka. Karena itu, evaluasi menjadi hal penting demi menyelesaikan akar masalah ketimpangan. Pemerintah mestinya tidak boleh terlalu terlena dengan angka dan statistik pertumbuhan apalagi kemudian mencoba meninabobokan masyarakat pula dengan angka statistik yang terkadang tidak memperlihatkan realitas sesungguhnya. Inilah nanti yang akan menjadi salah satu pekerjaan rumah terberat pemerintahan mendatang. Harus ada keberpihakan tinggi terhadap program pemerataan karena itu akan menjadi modal kuat untuk menambah kecepatan menurunkan kemiskinan sekaligus memupus ketimpangan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa dan saat ini kita akan bertanya dulu Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi. saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat ekonomi dari Universitas Gejah Mada Fahmi Radi. Pak Fahmi Radi selamat pagi. Pak Fahmi selamat pagi. Halo. Pak Fahmi selamat pagi. Pak Fahmi, ini dalam ulang tahun KPPU. Iya Pak, ketua KPPU. Pak Fahmi, Mas Leu. Halo. Ya ini kami kelihatannya mengalami gangguan komunikasi, pemirsa mohon maaf. Dan mungkin kita akan coba menghubungi lagi berikutnya. Bang Elman, kalau kita bicara soal ketimpangan Bang, ini kan kita sudah melihat bahwa memang pemerintah berusaha melakukan pengentasan kemiskinan. Tetapi Pak Mahfud sendiri dalam kesempatan yang sama dengan ulang tahun KPPU mengatakan ya benar bahwa memang jumlah orang miskin, tadi Bang sudah sebut angkanya, itu naik sedikit dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, September dibandingkan Maret 2022. Pertanyaannya Bang, kalau memang faktanya adalah orang kaya, paling kaya itu makin kaya, orang Indonesia yang miskin ini juga tetap miskin. Makin miskin. Makin miskin. Artinya kan berarti ada yang salah ini. Apa yang kira-kira kemudian membuat si kaya ini makin kaya, padahal kemarin waktu pandemi COVID-19 kan semua orang terpukul ekonominya, harusnya kan tidak makin kaya begitu. Tapi si miskin tetap makin miskin. Ya kalau sederhananya, sebetulnya, Kamata NSD aja bisa jawab, bahwa kebijakan ekonominya tidak berpihak untuk mengintaskan kemiskinan. Lebih kue. Apa itu? Kue pembangunan itu lebih berorientasi untuk pemilik modal besar kan gitu kan. Oke. Jadi, dan apa, ya pemilik, apa itu kaya, rakyat miskin ini nyaris tidak tersentuh. Dan dia memang, akhirnya, itu makanya kesenjangan, ketimpangan ekonomi si miskin sama si masjid kaya itu kan, tadi kan Pak Mahfud kan menyebutkan dari 0,2 order baru, sekarang 0,381. Jadi, makin menganga dia kan gitu kan. Ya. Kalau saya sih melihat, ya itu tadi, betul, ada pertumbuhan. bahkan waktu pandemi pun, kita dikesankan tetap baik. Betul, betul. Tapi faktanya kan, si lemah makin terpuruk. Iya. Kenapa si lemah makin terpuruk? Memang dia udah terlalu miskin dia. Sudah terlalu, ya. Inilah mestinya yang harus disentuh oleh pemerintah. Baik. Pak Mahfud kan menyebutkan mau kemana pertumbuhan ekonomi itu? Hanyakah untuk menyentuh orang kaya, atau menyentuh orang kaya, dan melupakan orang miskin? Baik. Itu kan, itu mestinya pertanyaan besarnya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, Bang Ilman, kita coba lagi akan menghubungi dengan pengamat ekonomi dari Universitas Gejah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya. Pak Fahmi, ketua KPPU mengatakan bahwa orang kaya Indonesia makin kaya, orang miskin Indonesia tidak berkurang, atau malah sebagian malah makin miskin. Pertanyaannya, Pak Fahmi, pembangunan yang selama ini dilakukan, itu memang hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, sering kita bilang padat modal saja, yang penting investasi banyak masuk, tidak menyentuh tenaga kerja, atau seperti apa? Masalah utamanya apa ini, jurang lebar ketimpangan ini, Pak Fahmi? Ya, saya kira ketimpangan yang terjadi, yang dijerminkan dari rasio gini, ini terjadi sejak zaman atau rezim Ordu Baru sampai rezim sekarang gitu ya. Bahkan kalau kita lihat jadwal gini, itu zaman Ordu Baru 0,2, sekarang 0,381. Lebih-lebih parah gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Menurut saya karena paradigma pembangunan yang selamanya diterapkan sejak zaman Ordu Baru hingga sekarang. Ini fokusnya adalah mengejar pertumbuhan yang setinggi-tingginya, dan itu kemudian mengapekan pemerataan. Karena secara teoritis katakan gitu ya, antara pertumbuhan dengan pemerataan itu menjadi suatu trade-off tadi. Nah, mestinya untuk mencapai tadi ada suatu kesimbangan tadi pertumbuhan yang berkualitas, tetapi tetap memperhatikan pemerataan tadi, Mas Leo. Oke. Kalau dalam kondisi sekarang, bisa tidak itu dicapai dua-duanya, Pak? Bahwa dorong pertumbuhan positif dengan sama-sama juga memeratakan pertumbuhan itu? Ya, tapi tetap saja dia dengan pertumbuhan yang sekarang ini kan yang diuntungkan adalah orang-orang kaya yang menikmati kuel pembangunan tadi dia. Sementara orang-orang tingkat bawah itu hampir tidak menikmati tadi. Dan ini terkermin dari indeks ini dan ini berkorelasi dengan jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan dalam jumlah yang cukup cukup besar gitu ya. Dan ini ambang menurut saya menurut ambang padas yang akan membahayakan misalnya rasio gini 0,38 ini kan 0,4 itu sudah banyak ambang padas. Kalau mencapai 0,5 sari keteris akan terjadi ekologi sosial. Menara juga pengangguran PHK pekerja yang padat kali itu kan hampir terjadi setiap hari semua kemiskinan juga bercambah maka harus ada komitmen terima kasih Pak Fahmiradi sudah menjelaskan kepada kami untuk pagi ini pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada Fahmiradi selamat pagi. Bagaimana singkat saja sebelum kita jeda Bang kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang Bang bisa tidak kesenjangan ini ditekan? Bisa kita tetap mengejar pertumbuhan ekonomi tapi pemerintahnya harus tetap artinya apa? Padat modal harus tetapi padat karya jangan dilupakan katakanlah misalnya jalan tol dibangun itu kan padat modal tetapi pemerintah juga harus membangun katakanlah jalan kebupaten jalan desa itu tidak boleh menggunakan padat modal harus padat karya sehingga memang rakyat miskin ini tersentuh dia jadi atas disentuh bawah tersentuh sehingga jurang apa jurang yang membedakan si miskin dan sekian itu makin mengecil jadi mestinya kan tadi kita katakan rasio dini itu dari 0,2 order baru mestinya sekarang harus menjadi 0,1 sekian meningkatkan 0 itu harusnya makin tidak timpang ini kan makin membangun makin besar berarti ada yang salah pertanyaannya apakah pemerintah tidak melihat ini menurut saya dilihat tapi pura-pura tidak tahu atau bukan menjadi prioritas utama tapi kita akan bahas selepas jeda bang elman dan pemisah tetap bersama kami editorial media indonesia setelah kembali selesai headline news pukul 7 waktu indonesia barat media indonesia mengajak anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media indonesia yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media indonesia di android atau ketik link e-paper .mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media indonesia sesuai dengan kebutuhan anda nikmati juga bonus special tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa anda dapatkan hanya di e-paper media indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih terima kasih anda masih bersama kami di editorial media indonesia pemirsa dan saat ini kita akan mendengarkan panggilan pendapat dari pemirsa metrotv saat ini sudah terhubung dengan pemirsa metrotv di Curup Bengkulu ada pak edward pak edward selamat pagi kelihatannya masih belum terhubung kita akan mencoba pemirsa metrotv berikut ada pak bion dari mataram nusa tenggara barat pak bion selamat pagi halo pak bion halo halo selamat pagi dengan pak siapa pak halo selamat pagi bung leonat dengan pak edward ini pak edward dari Curup Bengkulu mohon maaf kami ada sedikit gangguan komunikasi silahkan pak edward bagaimana pendapat anda terhadap dengan jurang leonat kita prihatin dengan meningkatnya jurang lebar ketimpangan antara kaya dengan miskin sebenarnya kalau kita lihat usaha-usaha pemerintah pemerintah sudah berusaha selama ini kan yang terkenal itu antara barat dan timur aja lah dulu yang jaraknya sangat jauh Indonesia barat Indonesia bagian timur bagaimana perhatian pemerintah sekarang dengan Indonesia bagian timur luar biasa sudah perhatian pemerintah tetapi inilah kondisi Indonesia sekarang tetapi kadang-kadang ada program-program yang tidak didukung saya ambil contoh dimana padat modal itu menguasai segala-galanya kita lihat di daerah-daerah sekarang banyak warung-warung kecil yang mati karena banyaknya Alfamart Indomart ini loh untuk bersaing gak mungkin dalam harga modal harga pokok gak mungkin bisa melawan mereka mereka beli dalam jumlah yang sangat besar kita membeli retail sehingga dalam harga penjualan kita gak bisa bersaing ini yang kita sesalkan tidak didukung oleh pemerintah daerah sudah itu kalau kita lihat lagi kebetulan orang Indonesia ini kan sekarang lagi pandir-pandirnya lebih enak belanja saya suka promosi lebih baik kamu berbelanja di warung-warung kecil sebelah rumah walaupun selisih 1000-2000 berarti kamu membantu tetangga saya bilang minimal membantu skala membayar anak sekolahnya daripada kamu belanja Alfamart nah ini saya pemerintah daerah saya salut dengan Sumatera Barat yang tidak mengizinkan Alfamart Indomart sehingga warung-warung kecil di daerah saya itu mati semua sekarang layu sebelum terbar kembang dia jadinya nah kita harapkan pemerintah punya perhatian untuk hal-hal yang begini supaya rakyat ini meningkat ekonominya usaha pemerintah kita dukung support pembangunan industri-struktur itu penting transportasi penting komunikasi penting dan mencerdaskan bangsa salah satu untuk meningkatkan ekonomi rakyat masyarakatnya harus mencerdaskan dengan pendidikan yang baik berikan pelatihan dan pendidikan yang baik inilah jalan jalan satu memutus hubung terima kasih terima kasih Pak Edward di Curug Benggulu Pak untuk pendapat Anda selamat pagi di belakang Pak Edward ada Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion selamat pagi Pak Bion selamat pagi selamat pagi Bang Leom Bang Herman Saragi ya selamat pagi silahkan Pak Bion langsung pendapat Anda Pak singkat padat saja Pak silahkan Pak terima kasih jadi begini Bang Leom Bang Herman ketimpangan pembangunan Republik ini jelas kelihatannya ya ya sebentar kita ini diundang untuk memberikan lalu kepada bangsa ini jadi begini pembangunan Indonesia di belahan Indonesia Timur jauh sekali terjadi penimpangan dengan Indonesia Barat persoalannya adalah ada tiga variable yang kita melihat sangat signifikan terhadap proses pembangunan singkat saja Pak Bion silahkan Pak singkat saja Pak baik kalau begitu jadi begini intinya bahwa Presiden ke depan tidak diskriminatif terhadap Presiden ke depan tidak diskriminatif terhadap proses pembangunan Indonesia nah dalam hal ini jelas ada pertentangan terhadap dasar negara Pancasina yaitu kehadiran sosial bagi seluruh bagian Indonesia itu satu lalu yang kedua adalah Bapak Penat Badan Pembangunan Nasional dalam merencanakan strategi pembangunan nasional yang akan dikedebankan terhadap egocentri oke terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak untuk pendapat Anda kita sudah menangkap maksud Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Bion ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Bang Elman Saragi selamat pagi silahkan Pak Tasrik sangat memperhatinkan apa yang disampaikan oleh Pak Afif Hasbullah Ketua KPPU yang menyatakan bahwa orang kaya di Indonesia itu semakin kaya dan orang miskin semakin miskin didukung dengan rasio di zaman Orde Baru itu 0,2% kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya tetapi sekarang itu adalah 0,3,81 dan kemudian yang pertumbuhan orang kaya itu di atas 10% lebih besar daripada masyarakat miskin yang 40% ini artinya ada kesalahan manajemen negara dimana pemerintah misalnya memberikan subsidi kepada mobil listrik orang-orang kaya 80 juta rupiah per unit sementara UMKM kita masyarakat kita di pinggiran-pinggiran ini masih banyak yang miskin kita berharap pemerintah mengelola negara ini dengan cara-cara profesional bukan dengan cara-cara amatir terima kasih terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan selamat pagi Pak menarik tadi pendapat Pak Edward yang contohnya nyata Bang Ilman bahwa keberpihakan kepada pengusaha lokal pengusaha daerah itu harus ada dicontohkan di Sumatera Barat menurut Pak Edward minimarket yang franchise nasional itu tidak bisa masuk ke situ karena pemerintahnya melindungi pengusaha-pengusaha lokal pertanyaannya apakah hal serupa bisa juga dilakukan di daerah-daerah lain Bang Ilman mestinya bisa katakanlah misalnya seperti yang kita gak usah se ekstrim di Sumatera Barat misalnya katakanlah kalau di di keupaten provinsi gak apa-apa minimarket itu ada tapi kalau misalnya di kecamatan di tingkat desa mestinya itu dilarang ada level yang boleh masuk ada level yang harus dilindungi pengusaha lokalnya sehingga memang sehingga apa itu warung-warung kecil itu tetap hidup yang dulu namanya kelontong-kelontong itu tetap hidup kalau sekarang kan punah apalagi kalau di Jakarta ini punah langsung jadi sudah tidak garap tidak lagi kabar beritanya itu kecuali tinggal mungkin warung rokok di lingkungan perumahan RTRW misalnya paling laku satu hari karena dia ketengan aja itu paling laku-laku tiga bungkus karena ketengan tidak dijual perbungkus kalau orang beli rokok perbungkus pasti di minimarket kan gitu jadi warung hanya untuk kehidupan sehari-hari tidak untuk menabung karena hujan ya dekat rumah sama seperti contoh misalnya katakanlah misalnya kalau bangunan misalnya kan kan dulu itu kan kalau misalnya membuat duck itu kan menggunakan padat karya kan manusia ya manusia tukangnya puluhan bisa 100 itu karena gak boleh berhenti dia kan harus mencor terus tapi sekarang pakai molen mobil molen mobil molen itu udah selesai lah cukup dengan lima tenaga selesai dalam waktu hanya berapa sangat singkat satu jam selesai dia kan nah ini ini contoh-contoh kecil kita tetap sangat setuju pertumbuhan itu harus tinggi dia kan maka kita juga sangat setuju ada jalan tol tetapi kan itu saya katakan tadi itu kan perlu diperhatikan juga jalan-jalan apa yang tetap menggunakan padat karya itu makanya saya harapkan betulnya pemerintah ini mestinya harus menjadikan pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas nah disinilah sebetulnya harapan rakyat kita ini cawe-cawe presiden itu jadi kalau presiden Jokowi itu memperbesar cawe-cawe-nya untuk mengentaskan kemiskinan ini ah baru rakyat bilang memang inilah cawe-cawe yang saya harapkan memang pemimpin bukan cawe-cawe dalam pengertian lain gitu kan jadi makanya sering saya mohon maaf ya kalau saya ikutin perkembangan laporan para surpe-surpe sekarang dikatakan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah ini kan tinggi sekali ini paling top ada yang bilang 70-80% ada yang bilang 80-79 pertanyaannya apakah kalau tingkat kepuasan itu tinggi apakah benar kesenjangan itu tetap mengangah harusnya sudah kecil ya harusnya kalau ada tingkat kepuasan tinggi orang yang rakyat-rakyat miskin itu mesti sejahtera kan iya rakyat akan senang dengan pemerintah karena dia sudah sejahtera kalau benar-benar sejahtera maka kesenjangan itu akan berkurang makanya saya bilang orang miskin akan berkurang yang 27 juta itu ketika dikatakan puas terwakili gak dari situ ya itu 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 pertanyaan ini sebetulnya kepada lembaga survei kita gak tahu apa metodologinya ya tapi kalau logika saya kalau tingkat kepuasannya itu sampai 80% hari ini kita tidak perlu lagi mempermasalahkan apa itu jurang kemiskinan dan orang kaya makin melebarkan gitu kan bang pertanyaannya bang apakah kemudian benar-benar pemerintahan ini kan pemerintahan ini sekarang tinggal setahun kurang lebih ya dan pemerintahan berikut memang benar-benar mau menjadikan pengentasan kemiskinan itu prioritas karena melihat sekian pemerintahan bang yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi tidak terlalu penting kalau kemudian angka kemiskinan itu tidak juga turun angka kesenjangan tidak juga turun ada tidak kira-kira pemerintahan yang mau memprioritaskan pengentasan kemiskinan kita akan bahas di bagian berikut pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih angka pertumbuhan ekonominya positif 5 persen 6 persen tetapi jumlah penduduk miskinnya tidak juga berkurang kesenjangannya juga tidak menjadi semakin turun ini kan menjadi tanda tanya benar-benar tidak ada pemerintahan yang memang benar-benar mau mensejahterakan rakyat jadi sebetulnya kan begini Bung Leo kalau konstatasi dari ketua KPPU ini tidak diatasi jadi kalau pertumbuhan orang kaya ini jauh lebih besar lebih tinggi daripada pertumbuhan pengentasan kemiskinan ini inilah yang kita yang para ahli juga sudah jauh-jauh hari mengingatkan ya 2 tahun yang lalu sudah mengingatkan ini ini akan menjadi bom waktu nah mungkin meledaknya tidak di jamannya Pak Jokowi ini jadi ini kan ini kan sekarang kan semua senang kan gitu gembira ria tingkat kepuasan tinggi sehingga orang semua hanya fokus untuk kompetisi pemilu pilpres 2024 meskipun tadi kepuasan juga harus dicek ulang makanya jadi ini sekarang semua semua pihak pemerintah politisi fokus 2024 ya hampir nyaris kita katakan tidak ada lagi yang memikirkan bagaimana nasib yang 27 juta ini yang miskin ini yang ini yang saya katakan ini belum waktu nah kapan meledaknya ini tinggal nunggu waktunya jangan-jangan meledaknya nanti setelah terbentuknya masa pemerintahnya akan datang yang baru karena ini ini bebannya ini makin ya kan marah kan ini mohon maaf nih kita tidak bermaksud ini kita mengingatkan sebetulnya fakta-fakta yang disampaikan oleh ketua KPPU ini kan bukan hal yang baru semua orang sudah tahu semua orang dari setiap pemerintahan ini sudah diingatkan maka hari ini pun pagi ini kita sekedar mengingatkan pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi kita ingatkan ini loh pekerjaan rumah yang belum terselesaikan angkanya makin makin meningkat nih tadi kan seperti misalnya rasio gini itu kan itu kan tantangan siapa pemerintah maksud saya dan Leo mengatasi itu kan karena kita tidak membuat kebijakan yang bisa menurunkan kemiskinan yang memberikan kebijakan karena pemerintah mengapa rasio gini itu tidak turun dari 0,2 jam nurri baru malah menjadi 3 8 5 1 3 0,381 di sekarang ini kan gitu oleh karena itu kita sih menyarankan pemerintah dalam hal ini presiden tolonglah cewek-cewek yang Pak Presiden mencanangkan sekarang ini seluruhnya bahkan kita perbesar bagaimana mengentaskan 27 juta ini supaya kita mewariskan hal-hal yang baik untuk pemerintah datang tidak menanam bom waktu bukan menanam membiarkan bom waktu kalau menedak siapa yang rugi apa yang kita sudah kerjakan masa lalu sekarang ini jangan sampai sia-sia gitu kan itu 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 makanya saya berharap ya peringatan dari KPPU pernyataan KPPU ini harus menjadi peringatan terutama buat presiden tapi pertanyaannya begini Bang di tengah gegap gempitannya dinamika politik kepemiluan sekarang setiap hari kita melihat layar televisi lembar koran itu tidak jauh dari capres cawapres koalisi hasil survei hasil survei keterpilihan penerimaan elektabilitas apakah di sisa waktu pemerintahan ini benar-benar suara dari KPPU ini bisa diperhatikan kalau saya saya gak yakin gak lah itu dia Bang kalau saya berpikir ini seperti berteriak di padang pasir yang sangat susah orang dengar dan akhirnya kemudian 27 juta orang itu jangan-jangan Bang kalau kita tidak hati-hati bisa bertambah miskinnya jadi gini teriakan ketua KPPU KPPU ini dan pernyataan mengkoporkan tentang rasio gini yang membesar itu hanya sekedar teriakan yang tidak berguna sama juga teriakan kita pagi ini ini tidak akan mereka dengar karena mereka sekarang sedang fokus untuk cawe-cawe bagaimana mewujudkan hasrat politik politik mereka gitu kan kita lihat di layar televisi kan para politisi ya para apa para tokoh-tokoh pejabat-pejabat pemerintah hanya berpikir bahwa 2024 kita harus menang kan gitu kan kita harus menang nasib yang 27 juta ini 27 juta ini ini kalau menggunakan batas garis kemiskinan Indonesia ya kalau kita gunakan Bank Dunia lebih besar lagi 100 juta lebih bisa 100 juta jadi ini ini pekerjaan besar kalau Pak Jokowi mau masih sempat setidaknya mungkin tidak semua bisa kita entaskan tapi minimal dari 27 juta menjadi 20 juta sehingga bom waktu ini makin daya ledaknya makin makin berkurang kita harap bahwa memang benar jurang lebar ketimpangan ini bisa semakin dipersempit dan pemerintahan benar-benar masih memikirkan rakyatnya Bang Elman Saragi terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi pemisah pemerintah mestinya tidak boleh terlalu terlena dengan angka dan statistik pertumbuhan apalagi kemudian mencoba meninabobokkan masyarakat dengan angka statistik yang terkadang tidak memperlihatkan kenyataan sesungguhnya ini salah satu pekerjaan rumah terberat pemerintahan mendatang harus ada keberpihakan tinggi terhadap program pemerataan karena itu akan menjadi modal kuat untuk menurunkan kemiskinan dengan cepat sekaligus memupus ketimpangan saya Lona Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa